Bahwa Anda belum melakukan riset lamaran P3K, segera lakukan untuk menentukan formasi yang diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya sebagian besar dari pendaftar P3K guru ini mendapatkan SMS seperti ini. Apakah kalian juga mendapatkan SMS serupa teman-teman? Di sini ada pemberitahuan dari Kemdiput bahwa Anda belum melakukan riset lamaran P3K, segera lakukan untuk menentukan formasi yang diperbolehkan. Pastikan hingga final resume, abaikan jika sudah. Jikalau kita ini mendapatkan pemberitahuan seperti ini, dapat SMS dari Kemdiput langsung, terkait dengan riset pendaftaran. Kira-kira apa yang harus kita lakukan teman-teman? Nah di sini kita tidak usah gegabah untuk menanggapi SMS ini. Nah silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat-sobatnya, rata-rata pendaftar P3K guru ini mendapatkan SMS dari Kemdiput yang berbunyi Anda belum melakukan riset lamaran P3K. Segera lakukan riset untuk menentukan informasi yang diperbolehkan. Pastikan hingga final resume yang dimasukkan dengan final resume. Ini adalah teman-teman setelah melakukan riset pendaftaran, itu kalian harus klik resume lagi, cek semua dan klik tombol akhiri pendaftaran lagi. Di sini sebelum kita membahas terkait tentang apa tujuan sebenarnya dari riset pendaftaran dan apa dampaknya kalau misalkan kita riset pendaftaran, ini ada banyak sekali kasus yang mana dari teman-teman, ini ada yang harus melakukan riset pendaftaran dan ada juga yang tidak perlu untuk melakukan riset pendaftaran Kalian sudah selesai melakukan pendaftaran, kalian bisa melihat tombol riset pendaftaran itu kalian dengan cara masuk pada bagian akhir, pada bagian resume pendaftaran kalian. Di sana ada tombol untuk cetak kartu informasi akun dan tombol untuk cetak kartu pendaftaran calon ASN tahun 2021 pada bagian paling bawah. Nah ini semuanya, ini kita bagi resume, kita scroll ke bawah, maka di sini ada tombol yaitu riset pendaftaran ya. Kalau misalkan kalian klik riset pendaftaran, ini adalah dimaksudkan untuk ini teman-teman, jadi fungsi dari tombol riset pendaftaran, ini adalah untuk teman-teman yang dulu ingin mendaftar di sekolah induk, akan tetapi karena kalian telah daftar, padahal di sekolah induk kalian ada formasi, sehingga kalian itu sudah tidak bisa memilih lagi di sana karena ada pendaftar dari sekolah lain yang sudah terlebih dahulu mendaftar di sana. Nah tombol riset pendaftaran ini muncul seiring dengan usul dari Komdikput Ristek kepada SSJSN untuk memperpanjang memperpanjang pendaftaran PTKK Guru dan juga bersamaan dengan perpanjangan seleksi PTKK Non-Guru dan juga JPNS. Yang mana di sini kalau misalkan kita lihat pada situs guruptkk.com.id, di sini kita dapat melihat pengumuman resminya ya terkait dengan hal itu, yaitu penyesuaian dari pendaftaran teman-teman, yang mana di sini disampaikan bahwa terdapat penyesuaian aplikasi pendaftaran seleksi Guru ASN PTKK tahun 2021 terkait penentu individu, individu peserta yang mengikuti seleksi kompetensi tahap pertama, ya kan, berupa tombol riset pendaftaran yang ditunjukkan bagi, jadi fungsi dari tombol riset pendaftaran itu ditunjukkan bagi yang pertama teman-teman, guru dengan penugasan di sekolah induk yang terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi tersebut, namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci, sehingga terpaksa melamar ke formasi lain. Jadi itu adalah difungsikan bagi seperti itu. Yang kedua, ini adalah guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota formasi, namun formasinya tidak dapat dipilih karenakan kuota formasi yang terkunci. Dan yang ketiga, guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan sudah mendaftar ke sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi dikarenakan prioritas bagi guru yang bertugas di sekolah tersebut. Makanya di situ diberikan fasilitas dari Kemdikbud melalui usulannya, yaitu tombol riset pendaftaran. Selanjutnya sekarang ini sudah memasuki yaitu hampir tutup pendaftaran. Nah di sini sudah hampir tutup pendaftaran, jadi sekarang ini sudah tanggal 26 Juli ya teman-teman. Di sini dapat kita lihat sesuai jadwal, ini adalah untuk pendaftaran seleksi ASN, P3K Guru juga termasuk di dalamnya. Ini adalah tanggal 26 Juli, ini nanti ditutup teman-teman. Nah selanjutnya di sini sudah hampir ditutup, akan tetapi kita itu mendapatkan SMS dari Kemdikbud, yang mana kita diminta untuk melakukan riset pendaftaran. Nah kemudian di sini kita fokusnya ke sini saja teman-teman, apaikan bila sudah ya. Kalau teman-teman yang sudah melakukan riset pendaftaran, dengan tujuan dari riset pendaftaran seperti yang sudah dijelaskan dari Kemdikbud, Ristek tadi, maka kalian tidak perlu riset pendaftaran. Nah di sini teman-teman dikhawatirkan kalau kalian itu riset pendaftaran, padahal kalian memang tidak semestinya riset pendaftaran, dikhawatirkan itu nanti formasinya akan hilang. Coba teman-teman perhatikan di sini ya, Tujuan riset pendaftaran, ini adalah yang pertama, yaitu mengubah formasi ke sekolah induk yang awalnya mendaftar di sekolah lain. Ini kalian wajib melakukan riset pendaftaran, makanya dapat SMS seperti itu ya. Ini adalah sesuai dengan amanah Permenpan RB No. 28 Tahun 2021. Kemudian yang kedua teman-teman, kalian tidak perlu di riset pendaftaran jika sudah mendaftar di sekolah induknya. Yang ketiga, tidak perlu di riset hanya untuk memperbaiki data, dikhawatirkan nanti formasi yang dipilih itu justru hilang teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman dari kawan-kawan kita di luar sana, dan saya rasa kalian juga yang bergabung di grup Facebook, WhatsApp, maupun Telegram, P3K Guru, maupun CPNS 2021, itu ada banyak sekali kasusnya seperti ini teman-teman ya. Misalkan gini ya, di sekolah induk itu kita tidak memiliki formasi ya, sekolah induk kita tidak membuka formasi. Kita di sekolah negeri teman-teman. Kemudian kita dulu, karena enggak ada formasi di sekolah induk, kita memilih formasi di sekolah lain, yang saat itu masih buka pendaftaran. Kemudian, dikarenakan di sini teman-teman tadi, ada yang dapat SMS dari Kemdiput untuk riset pendaftaran, maka secara bergegas itu dikarenakan SMS dari Kemdiput, teman kita itu melakukan riset pendaftaran teman-teman. Nah, terus kemudian yang terjadi, itu setelah kawan kita itu melakukan riset pendaftaran, dia itu, yang awalnya dulu, memang dari awal tidak ada di sekolah induk, enggak ada formasi, dia sudah memilih formasi di sekolah lain, yang dia sangat senangi. Akhirnya setelah klik tombol riset pendaftaran, formasi yang semulanya dia pilih itu malah sudah enggak ada. Jadi, formasi yang dipilih itu sudah hilang, teman-teman. Jadi, di sini kalian perlu perhatikan hal tersebut ya, teman-teman. Kemudian, salah satu dampak lain lagi, kalau riset pendaftaran, ini adalah di sini gini, kalau kalian sudah riset pendaftaran, kemudian pada bagian akreditasi ini hilang, itu kalian enggak usah khawatir, dikarenakan untuk PT KK Guru, ini berdasarkan dari live Instagram dari BKN ya, ini memang untuk PT KK Guru, itu tidak termasuk dalam yang di, apa itu ya, yang diverifikasi ya, dalam verifikasi administrasi nanti, teman-teman. Jadi, kalau kalian mendapatkan SMS seperti itu tadi, yaitu tentang perintah dari Komdikbud untuk riset pendaftaran, ini bagi kalian yang daftarnya itu dulu di sekolah lain, padahal di sekolah induk ada, kalian wajib. Kalau misalkan di sekolah induk kalian enggak ada formasi, kalian sudah terlanjur memilih seolah lain, kalian jangan riset pendaftaran, dikarenakan nanti khawatirnya, itu formasi yang semula sudah kalian pilih, itu hilang. Dan yang paling parah lagi, sudah tidak ada formasi yang tersedia, akhirnya karena kita sudah riset pendaftaran, itu sama halnya dengan kita itu, mendaftar ulang ya, dan kita enggak akan bisa lanjut lagi. Oke, demikian semoga bermanfaat ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.